Oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke balik lagi mas bro di channel kita HS Auto Lighting Gimana nih kabar mas bro semua semoga dalam kondisi yang sehat walafiat dan baik-baik aja ya mas bro ya Jaga terus diri kita dan keluarga kita karena cuaca belakangan ini lagi kurang kondusif dan banyak yang terkena sakit ya mas bro ya Jadi selalu jaga kesehatan kita dan keluarga kita Oke sebelum kita mulai review bukan review sih ya compare kita yang ada di depan kita ini Yuk yang belum subscribe channel kita mau gue di subscribe dulu mas bro yang baru nonton nih baru ngeliat channel kita ya Kira-kira oh ini kayaknya cukup membantu yuk mau gue di subscribe mas bro Karena kita butuh subscribe dan support dari kalian supaya channel kita ini bisa lebih berkembang lagi Dan kita bisa lebih bersemangat lagi nih untuk nge-review untuk compare produk-produk yang ada mas bro ya Oke di depan kita ini ada dua produk bilet Matrix X1 Yang satu dari MT-Star yang satu dari Eyebride Kira kira-kira dari fisik kotak yang plak keti plak nge-gy plak-gy plak sama 100% sama bukan 100% sih ya 95% sama ya Untuk dari kemasan depan Dari tulisannya motorcycle sama Untuk gambarnya sama Cuma disini perbedaan jadi ini mereknya Eyebride Billet X1M Disini MT-Star aja tanpa ada embel-embel bawahnya Untuk sisi sampingnya sama ya Untuk keterangannya juga sama Tulisannya sama cuma beda membedakan dia hijau dan ini orange Untuk belakangnya pun sama Bawahnya ya bawahnya pun sama Ini sama ya 95% sama Nah bedanya kotaknya ini lebih hitam Hitamnya hampir ke glossy ya Ini lebih ke doff Itu aja sih ya Untuk perbedaan dari fisik boxnya seperti itu Kita langsung buka aja nih dua-duanya Kita buka ya Dua-duanya kira-kira fisiknya sama gak sih ya Yang penasaran yuk ditonton dulu mas bro Kita bakalan kasih informasi yang akurat dan jelas ya Untuk kelengkapannya Sama ya Untuk kelengkapannya sama Hanya aja bedanya Yang satu udah kita pasang holdernya Yang satu belum kita pasang holdernya ya Dari sananya sih holdernya terpisah ya Beda dengan yang sebelumnya itu apa yang kita review itu Yang kualitasnya agak kurang nice itu Dia tuh holdernya sudah terpasang Ini untuk yang ibrite Ini untuk yang MT star Oke sekarang kita langsung Bandingin dulu Dari sisi atasnya ya Sebentar kita hidupin dulu flashnya Yang satu dari MT star Yang satu dari ibrite ya Untuk holder Plug ke t-plug Sama g-plug Bukan g-plug sih ya Satu pabrik sih Positif ini mah Untuk bowelnya sama Nah Ini Untuk tulisan di bowelnya ini kalian bisa lihat ya Kelihatan gak sih Untuk yang ibrite Dia M1 Strip 2 Sedangkan yang tester Sama M1 Strip 2 Nah Sama banget ya Untuk baut Bautnya pun sama Untuk nih Kalian bisa lihat ya Kalian bisa lihat di Garis Yang Bekas laserannya ini Sama Jadi Dapat disimpulkan Ini dari sisi samping Ini dari sisi bawah Oke ya Sama sekali Tidak ada perbedaan Di antara Keduanya Ini 99% Atau mungkin bisa dikatakan 100% Dia satu pabrik Karena importernya pun sama Hanya saja dengan Dia rebrand ya Brandnya yang satu di brand MT Star Yang satu di brand ibrite Tapi kalau untuk importernya Sama mas bro Nah Ini untuk MT Star Di import oleh PT Jingga Tata Persada Dan ini untuk Dan ini untuk Ibrite Di import oleh PT Jingga Tata Persada Jadi fix Untuk importernya Sama ya mas bro Dan kemungkinan untuk Pabriknya pun Bisa kita katakan Sama Nah kita Nggak perlu Perlu nggak sih Kita tes Laksmeternya Kayaknya Tinggal Lihat aja deh Yang sebelumnya Dia ada di angka Berapa laksa Masing-masing Sekarang yang perlu Kita langsung tes aja Di jalan Kira-kira Seperti apa Ini yang MT Star Ini yang Ibrite Kita langsung aja Meluncur ke Jalan depan Seperti biasa ya Oke Mohon menunggu sebentar Kita persiapkan dulu Untuk lampu Dan alat-alatnya Oke Oke mas bro Sekarang kita coba Dulu yang Ibrite ya Kita coba dulu Yang Ibrite Oke Yang Ibrite Kita coba hidupin dulu Nanti langsung Kita susul Dengan yang MT Star Kira-kira Sama Atau nggak Yuk Munggo Kalian komentar aja Kira-kira Sama Atau nggak Dan kemungkinan Dari pabrik yang sama Atau nggak Kalau saya pribadi sih Ini Yes Dari pabrik yang sama Karena importernya juga sama Oke Ini untuk yang Ibrite ya mas bro Ini untuk yang Ibrite Dia dengan titik Spot di Tengah ya Sama dengan MT Star Ini untuk Low beam nya Si Ibrite Oke Sudah cukup jelas Sekarang kita coba Untuk yang MT Star Kita nyalin Satu-satu dulu Nanti baru kita Nyalain dua-duanya Dan ini Untuk yang MT Star Ayo Kira-kira Sama atau nggak Plek Sama-sama punya titik Spot di Tengah Dan kanan kirinya Kosan Dengan sama-sama High speed Dan sama-sama Blue lens Ini untuk yang MT Star Cahaya yang Seperti ini Sekarang kita Bakal coba Nyalain dua-duanya Mohon tunggu sebentar Kita lagi Persiapkan dulu Oke mas bro Sekarang langsung Kita open war Ini yang Untester Ini yang Ibrite Ayo Kira-kira Sama atau nggak Nanti kita Bakal langsung Cek aja Perbedaan Ada sedikit sih Sedikit perbedaan Dari outputnya Kita Sambingin aja Bareng Kita Dempetin Dia untuk Dari Jarak Cahaya yang Juga Plek Sama Atas bawah Dari foreground Ground ke cutoff Dia sama Sama banget Sama banget Untuk dari Cutoff ke Foreground Satu titik Ketemu di Satu titik Banget Nah Plek Ketemu di Satu titik Ini kita Sampingin Sampingin Ini MT Star Ini Ibrite Karakternya Seperti ini Sama Cuma Cuma bedanya Kayak saya Bilang Tadi Si Apa Ibrite Dia Cutoffnya Sini Lebih ada Birunya Ketimbang Yang MT Star Kalau disini Tidak terlalu Kelihatan Sebenarnya Cukup Kelihatan Jadi Seperti ini Untuk Cahayanya Karakternya Sama 100% Sama Hanya Untuk Yang Eye Break Dia Garis Cutoffnya Ada Birunya Lebih tegas Sedikit Ketimbang Yang MT Star Untuk Foregroundnya Kita kasih Lihat Foreground Ini Sama Ini Cutoffnya Juga Sama Karakternya Tidak Beda Dan Sama Sama Dia Dapat Tutik Fokus Di Tengah Sedangkan Untuk Kanan Kirinya Dia Hilang Kurang Terang Jadi Kesimpulannya Kalau Menurut Saya Pribadi Dua Produk Dua Produk Ini Sama Hanya Saja Dia Beda Brand Sama Saja Kayak Mas Bro Kalau Misalnya Mau Langsung Ambil Dari Importer Dari PT Tadi Itu Kalau Kalian Punya Brand Sendiri Mungkin Dia Bisa Diri Brand Dikasih Brand Sesuai Brand Mas Bro Sendiri Jadi Ini Untuk Kesimpulannya Kedua Produk Ini Sama Tidak Ada Beda Untuk Output Sama Jarak Dari Cut Off Dan Foreground Sama Untuk Fisik 100% Sama Untuk Box Nya Pun Dia 100% Sama Ya 100% 98% 95% Cuma Berbeda Di tulisan Merk Jadi Kesimpulannya Ini produk Sama Jadi Kalian Kalian Mau Pilih Entestar Mau Pilih Entestar Atau Mau Pilih Eyebrite Terserah Karena Ini Dua produk Yang Satu Fabric Asli Satu Fabric Saya Mungkin Bisa Simpulkan Satu Fabric Karena Dia Dari Segi Karakter Cahaya Dari Segi Packing Dan Fisik Itu Sama Ya Dari Kode Di Bowel Sama Untuk Menghilangkan Rasa Penasarannya Ini Kita Jawab Untuk Eyebrite Dan Entestar Pompernya Seperti Ini Jadi Dia Dua Cahaya Dua Cahaya Jika Dijadikan Satu Seperti Ini Worth it Banget Si Worth it Untuk Di Mobil Atau Motor Yang Mau Pakai Dari Kalau Pakai Dua Cahaya Seperti Ini Kalau Kalian Pakai Satu Cahayanya Seperti Ini Dua Seperti Ini Jadi Kalau Dua Lebih Tebal Lebih Oke Oke Ini Aja Review Dari Kita Bukan Review Compare Dari Kita Selanjutnya Kita Bakalan Compare Si MT Star Dengan Phoenix Biar Nggak Penasaran Biar Kalian Nanti Misalnya Ada Yang Nanya Lagi Bang MT Star Amo Phoenix Gimana Kita Bakalan Bikin Compare MT Star Dengan Phoenix Oke Thank You Ini Aja Video Compare Dari Kita Thank You Banget Yang Udah Nonton Video Kita Thank You Banget Yang Masih Setia Dengan Channel Kita Sampai Jumpa Lagi Di Video Kita Selanjutnya Di Compare Selanjutnya Kita Next Habis Ini Kita Bakal Compare Dengan Phoenix Jadi MT Star Kita Compare Dengan Phoenix Oke Segini Aja Selamat Malam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai